Wali Kota Baubau, Lohde Ahmad, Monianse mengaku bangga Presiden Jokowi Dodo mengenakan pakaian Dolomani, satu pacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Momen Kepala Negara memakai baju adat Buton menurut Monianse menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Baubau dan masyarakat untuk terus melestarikan kebudayaan Buton. Mengenai hal itu Afriyansa melaporkan. Pertama atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Baubau dan umumnya masyarakat kebudayaan Buton, rasa bangga. Wali Kota Baubau, Lohde Ahmad, Monianse mengaku bangga karena Presiden Jokowi mengenakan pakaian Dolomani saat upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pada Rabu 17 Agustus 2022. Momen Presiden Jokowi memakai baju adat Buton menurut Monianse menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Baubau dan masyarakat untuk terus melestarikan kebudayaan Buton. Pertama atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Baubau dan umumnya masyarakat kebudayaan Buton, merasa bangga dan berterima kasih atas kepercayaan bahwa Presiden menggunakan pakaian adat Buton. Ini menjadi motivasi buat kita bahwa kebudayaan tetap kita akan kembangkan. Monianse mengatakan pakaian Dolomani yang dikenakan Kepala Negara saat upacara hut kemerdekaan RI ke-77 disiapkan pihaknya dalam waktu singkat yakni dua hari. Ia bercerita saat itu tepatnya 11 Agustus 2022, dirinya diminta kesenggupan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi untuk menyiapkan pakaian adat Buton atas permintaan Sekretariat Negara. Karena pakaian tersebut sudah harus berada di Jakarta 13 Agustus. Pihaknya pun mengaku menyanggupinya. Dan Alhamdulillah penjahit kita juga penjahit yang cekatan, dimotivasi oleh semangat agar produk kita juga dan hasil karya kita juga diapresiasi oleh Pak Presiden dikerjakan dengan kecepatan di atas rata-rata. Dua hari sudah tuntas. Biasanya yang begitu satu minggu pun kadang-kadang belum tuntas. Tapi Alhamdulillah karena semangat kita semua dan doa kita semua itu dapat diselesaikan pas dua hari. Orang nomor satu di kota Bawabaw ini mengatakan selain Presiden Jokowi pakaian adat Buton juga pernah dikenakan Presiden Soeharto. Namun pakaian adat Buton yang pernah dikenakan Presiden kedua RI itu berbentuk jubah. Ini menjadi satu kesukuran di bulan tahunnya yang ke-77 kembali Presiden Dewan Indonesia setelah Bapak Soeharto di tahun 70-an menggunakan pakaian adat Buton. Hari ini kembali Bapak Jokowi, Presiden kita yang ke-7 menggunakan pakaian Buton. Tapi dia punya variannya dolmani. Kalau yang Pak Soeharto itu menggunakan jubah. Untuk diketahui, pakaian dolmani sendiri selalu digunakan Sultan Buton saat menghadiri upacara-upacara resmi kesultanan. Reporter R. R. Bawabaw, Afriensa, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.